Intro Hai guys, bagaimana keadaannya? Saya harap baik-baik saja Sekarang kita akan kembali belajar Learning by Speaking Everyday Conversation Yaitu kita belajar percakapan sehari-hari Di mana kita akan belajar mengenai Frasa-frasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari Baik itu dengan teman maupun dengan bos Atau dengan pada waktu interview dan sebagainya Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Bagaimana untuk greetings Memberikan salam Nah, memberikan salam ini juga harus dilakukan pada orang yang Dengan frasa yang tepat juga ya Karena memberikan salam kepada teman itu beda Memberikan salam kepada misalnya kepada bos ya Memberikan salam kepada teman yang sudah lama tidak kita jumpai Atau memberikan salam kepada teman yang baru dikenalkan kepada kita Yang seumuran atau yang dikenalkan kepada kita itu Misalnya seperti kayak Pimpinan perusahaan orang lain gitu ya Nah, itu berbeda tuh satu sama lainnya Jadi kita harus melihat juga greetings kita ini Kita tujukan kepada siapa Nah, kalau kita tujukan kepada Ditujukan kepada orang yang sudah dewasa Nah, itu greetingsnya beda lagi Tapi kalau misalnya ditujukan kepada teman yang biasa Nah, itu beda lagi Nah, kita akan belajar sama-sama Yaitu apa saja yang kita katakan pada waktu kita greetings Dan juga kita menjawabnya seperti apa Nah, sekarang coba kita lihat Beberapa expression ya Yang kita gunakan saat kita memberikan salam Oke, disini ada beberapa contoh greetings ya Nah, kalau kita misalnya bertemu dengan Dipertemukan ya Atau bertemu dengan orang yang baru kita kenal Yang tentunya misalnya Dia adalah seorang atasan ya Bos ya Kita diperkenalkan dengan orang itu Nah, kita nggak boleh tuh Secara informal Kita harus secara formal ya Kita gunakan misalnya Hello ya Atau Good morning Good afternoon Kalau misalnya udah sore Atau Good evening Ya Nah, kita bisa tambahkan How are you Ya, jadi kita bisa juga Mengatakan Hello, good morning Gitu ya Atau Hello, good afternoon Kita bisa kombinasikan seperti itu Nah, ini untuk orang-orang Yang formal ya Yang dipertemukan secara formal ya Bukan sembarangan orang lah ceritanya Atau juga Kita dipertemukan Diperkenalkan dengan orang yang lebih tua Daripada kita Nah, kita pakai dengan kata Hello, good morning Good afternoon How are you Gitu ya Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan teman kita Yang udah lama nggak ketemu Ya, kita bisa menggunakan kata Hi Hey Gitu What's up What's new Gitu ya Nah, sebenarnya What's up atau what's new ini Sama artinya dengan How are you Cuma digunakan untuk Kepada Orang-orang yang seumuran dengan kita Ya Nggak harus Udah lama nggak ketemu juga sih Kalau misalnya kita bertemu dengan teman kita Langsung kita bisa bilang What's up What's new Gitu ya Hi, what's up Hi, what's new Gitu Nah, ini kepada teman-teman yang Teman-teman kita yang sebaya ya Kalau untuk yang baru dikenalkan Misalnya dia lebih tua dari kita Ataupun Itu secara formal Misalnya di kantor Perkenalannya Nah, itu kita nggak boleh menggunakan kata What's up atau what's new Ya Boleh sih Boleh aja Cuma nanti dibilangnya kurang ajar Gitu ya Nah, jadi kita pakenya yang Formal aja tuh Kalau ketemu dengan Boss-boss Atau ketemu dengan Atasan-atasan ya Hello Good morning Good afternoon Gitu ya Tapi kalau ketemu dengan teman-teman sebaya Cukup Hi Hey Gitu What's up man What's up bro Gitu ya Gitu-gitu ya Nah, kita lihat lagi beberapa contoh Yang bisa kita gunakan saat kita greetings Kita dengarkan dulu ya What's going on How's it going How are you doing How's everything How's your day How's your day going Long time no see It's been a while Nah Untuk yang What's going on How's it going Ya Nah, ini biasanya digunakan Kepada teman-teman sebaya Ya Kepada teman-teman sebaya What's going on bro How's it going bro Gitu ya Nah, kalau misalnya untuk yang How are you doing Atau how's everything Nah, ini biasanya kita gunakan Untuk yang Lebih formal ya Misalnya seperti kayak Orang di kantoran Gitu ya How are you doing Gitu Sama teman kantor ya Kalau misalnya temannya Gak terlalu akrab How are you doing Atau how's everything Itu bisa dipakai ya Terus How's your day Nah, ini biasanya Ditanyakan kepada Orang yang Misalnya udah kerja Sepanjang hari Gitu Lalu dia pulang ke rumah Dan kita ada di rumah itu Tinggal bersama dia Nah, biasanya kalau dia pulang kerja Kita bisa tanya nih How's your day Maksudnya Gimana tuh hari ini Di kerjaan kamu Gitu How's your day going Gitu Bagaimana Keadaan pekerjaanmu hari ini Nah, biasanya kayak gitu Atau ketika anaknya Misalnya teman-teman punya anak ya Yang baru pulang dari sekolah Bisa tanya juga kepada anaknya How's your day Gitu Maksudnya kita menanyakan anak kita tuh Gimana keadaannya di sekolah Gitu ya How's your day going Gitu ya Bagaimana keadaanmu di sekolah Gitu Seperti itu Terus kalau long time no see Biasanya kita gunakan untuk teman yang sudah lama Tidak kita ketemu Ya, long time no see bro Gitu ya Long time no see man Gitu It's been a while Nah, it's been a while ini artinya Udah lama ya Kita gak ketemu ya Gitu Nah, ini jadi long time no see Sama it's been a while Itu bisa kita gunakan Untuk teman yang sudah lama Tidak kita ketemu Tapi, it's been a while ini Lebih sopan ya Karena Ini seperti Sudah lama ya Kita tidak ketemu Nah, ini lebih sopan Kalau long time no see Biasanya untuk teman-teman yang sebaya Ataupun yang Teman-teman kita ya Seperti biasa Yang kita sudah lama gak ketemu Ya, jadi Kalau misalnya Kita mau menanyakan Bagaimana keadaan seseorang Selama Sepanjang hari Kita bisa gunakan How's your day How's your day going Ya Kemudian, kalau kita mau nanyakan orang Bagaimana keadaannya Bisa how are you Bisa how are you doing Atau how's everything Ya, how's it going What's going on Gitu Kalau what's going on ini Biasanya sama how's it going ini Untuk teman-teman sebaya ya What's going on man What's going on bro How's it going bro Gitu ya Gitu-gitu Oke, selanjutnya Kita lihat lagi Beberapa contoh lagi Mengenai greetings Ya, kita dengarkan dulu Nah, untuk yang how have you been Good to see you Ini biasanya kita pakai Sama it's been a long time Ini bisa kita pakai secara formal ya Tapi bisa juga Buat teman yang baru Buat teman-teman kita ya Sudah lama gak ketemu Tapi bisa juga secara formal Misalnya kita ketemu dengan Sesama Sesama teman kita Yang sudah lama gak ketemu Yang teman sekerja ya Yang gak terlalu akrab banget Bisa kita bilang How have you been Good to see you Gitu ya It's been a long time Gitu ya Nah, kalau ini What have you been up to Ini biasanya pertanyaan lanjutan ya Ini artinya Sekarang kamu lagi ngapain nih Kerjaannya gitu ya Ini biasanya nanya pekerjaan nih Misalnya kalau kita ketemu dengan teman Yang sudah lama gitu ya Teman yang gak terlalu akrab Tiba-tiba ketemu What have you been up to Sekarang lagi kerja apa nih Gitu ya Nah, terus kalau It's nice to meet you Ini biasanya untuk yang formal ya Yang misalnya diperkenalkan Baru diperkenalkan Ya kan Kita bilang How are you Fine, thank you Gitu kan It's nice to meet you Gitu Seperti itu ya Jadi itu lebih formal ya Ketemu Dipertemukan Terus what's happening Nah, ini biasanya juga Ditanyain Kabarnya apa sebenarnya What's happening ini ya Ini bisa kita gunakan Untuk teman-teman sebaya ya What's happening bro Gitu ya What's up bro Yang kayak tadi itu ya Nah, itu bisa seperti itu Nah, ciri-cirinya Ya, kita kalau bilang Untuk teman-teman kita Biasanya Kita tuh Ngomongnya Gak pakai yang formal Kayak What is happening Gak seperti itu ya Kita singkat What's happening Gitu What's up Nah, itu biasanya Yang kayak gitu-gitu tuh Yang what's-what's-nya Seperti itu Nah, biasanya itu Untuk teman-teman yang akrab Gitu Yang udah lama gak ketemu Yang kita tanyain Misalnya seperti itu ya Kalau yang untuk Yang Pertanyaannya Apa Jawabannya lengkap gitu Ya, kita biasanya Gak pakai what's-what's gitu ya Tapi yang lebih What have you been up to Gitu kan Kayak misalnya Lebih cenderung formal gitu ya Tapi Teman-teman bisa menggunakan Banyak ya Greetings ini Yang bisa teman-teman gunakan Ketika bertemu dengan teman-teman Yang sudah lama ketemu Ataupun yang baru saja Diperkenalkan Tapi yang sebaya Ya, teman-teman bisa pakai Salah satu dari yang Sudah saya berikan ini Ya Nah, sekarang kita lihat Sebuah contoh Yang itu Menjawab Salamnya Ya, misalnya Kadi kita udah Belajar tuh Hi Good morning Ya, kita bisa jawab juga Hello, good morning Ya, atau Hello, good afternoon Hello, good evening Gitu Kita bales ya Kalau misalnya dia berkata Hello misalnya Terus misalnya Kalau dia tanya How are you? Gitu ya I'm fine, thank you I'm very well, thank you Nah, ini biasanya I'm fine, thank you I'm very well, thank you Biasanya kita gunakan Untuk yang formal-formal Tapi kalau yang ini Not too bad, thanks Not very well, thanks Nah, not too bad ini Bisa kita pakai Untuk yang akrab Temannya udah akrab Not too bad, thanks Gitu ya Kalau not very well Ini biasanya Untuk yang Agak lebih formal Karena pakainya Very well Gitu ya, sopan Kalau yang ini Not too bad Ini lebih cenderung Untuk yang akrab Sama ini Can't complain Gitu ya Can't complain itu Maksudnya Ya, gitu deh Gitu ya Kabarnya ya Gitu lah Gak 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 mengeluh-mengeluh Amat gitu Biasa-biasa aja Gitu ya Nah, ini biasanya dipakai Untuk yang Teman-teman gitu ya Atau apa gitu Tapi yang can't complain ini Jarang dipakai ya Biasanya sih Kalau teman-teman kita nanya How are you? Kita jawabnya biasanya I'm fine Gitu ya Gak pakai thank you Biasanya kalau teman ya Fine Juga boleh ya Jadi gak harus Lengkap I'm fine Thank you Enggak ya Kalau udah ketemu teman-teman Biasanya Ya udah I'm fine Boleh Fine Boleh ya Very well Thank you Juga boleh Gitu ya Not too bad Thanks Gitu Ya Nah, seperti itu Jadi bisa dipakai semua ini Untuk menjawab Greetings Greetings itu ya Tinggal pilih salah satu aja Mau yang mana ya Nah, sekarang kita coba lihat Practice conversation-nya ya Misalnya Nah, misalnya kita di sini Hello, I'm John Hello, John How are you? I'm fine Thanks Ya Atau fine Thanks Juga boleh ya Hi Kelly Hi John How are you? Not very well Thank you How about you? Can't complain Gitu ya Good morning Kelly Good morning John How are you doing? Not bad Nah, ini biasanya Untuk yang Teman-teman sekerja ya Yang ini teman-teman sekerja nih Gak terlalu Formal-formal amat Tapi juga gak terlalu Yang kayak Untuk anak-anak muda ya Untuk teman-teman Yang sebaya gitu ya Tapi ini cukup Sopan lah istilahnya Walaupun tidak terlalu formal Tidak terlalu formal sekali ya Jawabannya Tapi cukup sopan ya Oke, sekarang kita lihat Responding to greetings When meeting someone formally for the first time We shake their hand and say How do you do or please to meet you? Nah, ini kalau kita Ketemu seseorang yang secara formal ya Seperti di gambar ini Mungkin terlalu formal Orangnya formal juga ya Untuk pertama kali Kita biasanya Memperkenalkan dirinya itu Dengan handshake ya Dengan menjabat tangan mereka Dan mereka kata How do you do? Nah, biasanya kalau How do you do itu Sebenarnya Bukan pertanyaan How do you do itu Sebenarnya bukan pertanyaan Tapi hanya Artinya itu sebenarnya Hello gitu Makanya kan Kalau kita bilang hello Terus kita jawabnya hello juga ya Nah, kalau how do you do Kita jawabnya ya How do you do? Karena kan How do you do itu adalah Hello sebenarnya Jadi misalnya ini Hi Rick, this is Barry How do you do? How do you do? Nah, ini maksudnya Hello, hello Gitu ya Sama gitu Atau Please to meet you Nah, ini untuk yang formal ya Kalau yang formal-formal Biasanya How do you do Sama Please to meet you Jadi halonya itu diganti Dengan how do you do Gitu ya Jadi kalau misalnya Teman-teman diperkenalkan Kepada Waktu lagi interview Misalnya ya Itu kan ketemu dengan Interviewernya baru pertama kali kan Nah, disitu teman-teman bisa memakai Yang how do you do Sama please to meet you Ya, please to meet you Itu artinya Senang bertemu dengan Anda Gitu ya Nah, yang lain lagi When young people meet formally They sometimes say Give me five And slap their hands together Atau yang namanya High five Nah, ini kalau anak-anak muda nih Biasanya ya Kalau ketemu Biasanya secara informal ya Kalau ketemu Biasanya give me five Gitu Give me five itu maksudnya High five ya Memberikan A toss ya Generally we do not shake hands With people we know well Jadi kalau misalnya Ketemu sama teman yang kita udah tahu Ya, kita gak salaman lagi Ya, lucu ya Kalau salaman lagi Kita langsung aja high five Hey man, what's up man Gitu ya Hey bro, what's up bro Gitu What's going on man Gitu kan Seperti itu aja gitu ya Boleh Pokoknya Bebas-bebas aja deh Kalau misalnya Untuk ketemu Teman-teman yang Teman-teman sebaya kita ya Jawabnya juga ya Fine, thanks Fine, thanks Gitu I'm good Gitu ya I'm well Gitu Boleh juga ya Nah, coba sekarang kita Listen to conversation Nih ada Situasinya adalah Greeting people For the first time Ya, situasinya adalah Robert is invited to dinner By Bob His colleague He meets Bob's mother At the front door This is the first time He meets her Jadi, Robert ini diundang Makan malam Oleh Bob Rekan kerjanya Ya Nah, si Robert ini bertemu Dengan ibunya Bob Ya, di depan pintu rumah Nah, ini Jadi, ini Pertama kalinya Robert bertemu dengan Ibunya Bob Ya, coba kita dengarkan Robert is invited to dinner By Bob His colleague He meets Bob's mother At the front door This is the first time He meets her Good evening Good evening Are you Robert? I'm Susan Bob's mom Nice to meet you Nice to meet you too How are you? I'm great Thank you And you? Good Thanks Do you work at the same Department with Bob? Oh no, I don't I work for the IT department Your accent sounds unfamiliar Are you Australian? Yes, I am I came here last year Have you ever been here before? Yes, I have Well, I've traveled here several times Do you like living here? Yes, I do Everyone is very friendly Happy to hear that Come in Dinner is ready Thank you Where's Bob? He's in the living room, dear Ya, jadi ini Greetings-nya adalah Good evening Ya, selamat malam Nah, Susan menjawab Susan itu ibunya Bob ya Good evening juga ya Selamat malam Apakah kamu Robert? Saya Susan Ibunya Bob gitu Nah, dia jawabnya Pakai yang formal ya Nice to meet you Gitu ya Terus si Susan juga jawab Senang bertemu dengan Anda juga Nice to meet you too Apa kabarmu? How are you? Nah, ini Robert menjawab I'm great Thank you Ya, ini Kalau I'm great ini Berarti istilahnya tuh Lebih bagus daripada I'm fine ya Karena Great itu artinya Ya, pokoknya Bagus banget dah keadaannya Gitu And you? Good Thanks Nah, jadi Kalau ketemunya Untuk pertama kali Orang yang kayak Bukan tempat kerja gitu ya Kita bisa jawabnya Yang gak terlalu formal Juga bisa ya Tapi Jangan sampai kurang ajar juga Gitu ya Seperti kayak anak-anak muda ya Jadi Baik Terima kasih Do you work at the same department with Bob? Apakah kamu bekerja di departemen yang sama dengan Bob? Oh no, I don't Oh, tidak Saya tidak sama dengan Bob Departemennya ya I work for the IT department Saya bekerja di departemen IT ya Terus di susah tanya Your accent sounds unfamiliar Aksen kamu kok kedengarannya tersebut ya Are you Australian? Apakah kamu orang Australia? Ya Ya, benar ya Saya datang ke sini Sini itu Amerika ya Saya datang ke Amerika tahun lalu Have you ever been here before? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ke Amerika? Yes, I have Ya, pernah I've traveled here several times Saya pernah pergi ke sini beberapa kali Do you like living here? Yes, I do Apakah kamu suka tinggal di sini? Tinggal di Amerika? Ya Saya suka gitu Everyone is very friendly Semuanya Semua orang sangat bersahabat Friendly ya Happy to hear that Come in, dinner is ready Senang sekali mendengar hal itu Ayo masuk Makan malamnya udah siap gitu Thank you Where is Bob? Terima kasih Di mana Bob? Dia ada di ruang tamu Living room ya Nah, jadi kayak gitu ya Good evening Good evening Jadi kita jawabnya Seperti itu Nice to meet you Nice to meet you too Gitu Seperti itu ya Oke Coba sekarang kita Roleplay This conversation ya Untuk belajar Supaya kalian juga bisa Speak Englishnya ya Nah Now pretend that you are Susan Susan ya Bob's mother Lalu pura-puranya Saudara adalah Susan ya Ibunya Bob Jadi nanti Ada Rekamannya Robert ngomong Lalu ada Jeddah waktu Teman-teman sebagai Susan jawab ya Good eveningnya ini Teman-teman yang jawab ya Oke Jadi berganti-gantian gitu Ada jeddanya Nanti teman-teman Cukup ngomong aja disitu ya Oke kita mulai ya Good evening Nice to meet you I'm great thank you And you And you Oh no I don't I work for the IT department Yes I am I came here last year Yes I have I've traveled to your several times Yes I do Everyone is very friendly Thank you Where's Bob Oke Oke gimana Kalau misalnya teman-teman masih mau lagi Ya tinggal ulang lagi aja ya Videonya ya Nah coba sekarang kita Lihat lagi Gantian ya Sekarang coba teman-teman yang jadi Robert Ya kemudian nanti Susan menjawab ya Oke kita mulai ya Satu dua tiga Good evening Are you Robert I'm Susan Bob's mom Nice to meet you too How are you Good Thanks Do you work at the same department with Bob Your accent sounds unfamiliar Are you Australian Have you ever been here before Do you like living here Happy to hear that Come in Dinner is ready He's in the living room dear Oke Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman pengen latihan terus Silahkan ya Tinggal ulang aja videonya ini Nanti teman-teman pasti akan bisa Speak Englishnya bisa lebih fluent lagi ya Bisa lebih lancar lagi Dengan latihan-latihan seperti ini Oke itu saja Kali ini pelajarannya mengenai greetings Nanti kita akan bertemu lagi Pada video-video selanjutnya Dan jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan juga pencet itu tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi Setiap kali ada video baru Yang ditampilkan Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati